Intro Halo sobat SML UMKM Center Kembali lagi dengan saya Billy Auriza Di acara podcast UMKM Talks Nah hari ini Saya sudah bersama dengan Mbak Ira Mbak Ira ini salah satu binaan kami Di SML UMKM Center Yang bisnisnya ini bergerak di bidang Craft khususnya produk-produk Ecoprint Nah teman-teman mungkin sudah bisa lihat nih Di belakang kita sudah ada Hasil karyanya Mbak Ira semua loh Ini nih Ada banyak shell disini Semuanya diproduksi dengan metode Ecoprint, metode yang paling ramah lingkungan Ya Mbak Soalnya ini kan kita lihat ya Daun-daun disini tuh semua motif daun Dan ini tuh hasil Betul-betul hasil dari cetakan daun Yang daun yang kita biasa lihat di pohon-pohon tuh Itu ditempel disini terus bisa Warnanya bisa nyatu gitu sama kainnya gitu Jadi prosesnya semua ramah lingkungan Sehingga ini tuh bisnis yang Gak membahayakan lingkungan Aria selamat lingkungan ya Mbak Menarik banget kan teman-teman Makanya ikutin terus keseruan kita hari ini Kita mau ngobrol-ngobrol Membahas tentang produknya Mbak Ira lebih dalam Dan juga gimana perkembangan bisnisnya Mbak Ira sekarang nih Karena sebelumnya Mungkin teman-teman udah pernah nonton di podcast sebelumnya Mbak Ira udah cerita tentang bisnisnya Nah hari ini kita mau lihat lagi Pertumbuhan dan perkembangan bisnisnya Mbak Ira Oke kalau gitu Mbak Ira kita sapa dulu ya Halo Mbak Ira Halo Kak Billy Apa kabar nih Mbak hari ini? Baik Kak Alhamdulillah baik ya Semoga sehat selalu Semoga teman-teman yang hari ini menyaksikan juga semua sehat Nah Mbak Ira langsung aja deh Kalau gitu kita ngobrol-ngobrol Pertama saya mau tau nih Mbak Mbak ini kan seorang perempuan Sama juga nih kayak saya nih perempuan Terus juga Mbak Ira ibu rumah tangga Sudah berkeluarga Sudah memiliki anak juga ya Mbak Nah terus kenapa Mbak Ira memutuskan untuk berbisnis? Oke Iya kawan-kawan Awalnya tahun saya memulai bisnis ini Tahun 2019 Nah tapi sebelumnya tuh saya sudah mulai berkarya Bikin kraft cuman gak serius Jadi saya memutuskan berbisnis Karena saya merasa sebagai perempuan itu Kita juga butuh mandiri ya Butuh eksistensi diri Menunjukkan bahwa diri kita bisa loh Kita sama seperti laki-laki yang juga bisa berdaya gitu Dan yang kedua juga untuk menambah perekonomian rumah tangga lah Jadi kita gak cuman berdiam diri di rumah Ada waktu luang kita bikin-bikin untuk membantu perekonomian rumah tangga juga Jadi itu awalnya saya mau mulai berbisnis Iya jadi walaupun ibu rumah tangga biasanya sibuk ya Mbak Iya sih sibuk juga Di dapur, anak gitu ya Tapi tadi kata Mbak Ira, Mbak Ira gak mau kalah nih sama laki-laki Perempuan juga bisa berdaya gitu ya Mbak Bisa berdaya secara ekonomi apalagi Mbak Ira ini memang udah hobi dari dulu Bikin kerajinan-kerajinan gitu ya Mbak Jadi saya melihat apa sih yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan uang Ya akhirnya memutuskan untuk meneruskan hobinya menjadi bisnis Jadi hobinya selain menjalankan hobi juga bisa produktif karena menghasilkan uang ya Mbak Iya Alhamdulillah Oke Mbak selanjutnya Mbak Ira kan udah mulai berbisnis Sudah mulai berjalan sejak tahun 2019 tadi Bagaimana perbedaan produk Mbak Ira sebelum dan sudah bergabung dengan SML UMKM Center Oh iya Jadi memang awalnya kan hanya hobi ya Jadi kita bikin apa yang mau kita bikin aja gitu loh Pokoknya bikin aja Gak tau jualannya ya juga seadanya teman-teman dekat Nah setelah mengikuti pelatihan dari SML UMKM Center Tentunya kita lebih terarah ya Terarah terus kita diajarin bagaimana Memulai bisnis itu Diajarin brandingnya bagaimana Pemasarannya bagaimana yang tepat Tentunya disesuaikan dengan target marketnya yang kita tuju gitu loh Jadi bisnisnya tuh lebih fokus lah gitu Kalau dari segi perbedaan produknya nih Mbak Oh iya perbedaan produknya Awalnya saya kan craft dari perca-perca batik gitu ya Lalu mengikuti pelatihan di RPM juga dari UMKM Center SML UMKM Center Akhirnya saya mendapat pelatihan ekoprint ini Seperti itu Jadi dari perca batik akhirnya saya mendapat ilmu baru tentang ekoprint Saya melihat peluang yang ada di ekoprint itu Akhirnya Oh gak ada salahnya nih Ini adalah produk baru yang lagi booming Tentunya memiliki peluang pasar yang besar gitu ya Akhirnya saya maju terus di ekoprint ini Jadi betul-betul Mbak Irani tahu ekoprint setelah ikut pelatihan RPM tadi ya Mbak Iya benar Pas awal tahu tuh gimana Mbak Irani pas lagi pertama kali pelatihan nih Mbak Irani langsung suka gitu langsung bisa atau gimana nih ceritanya Jadi sebelum ikut RPM Saya kan melihat tuh di medsos banyak ekoprint Tapi saya gak tahu itu bagaimana bikinnya Bagaimana pokoknya prosesnya gak tahu gitu ya Nah kebetulan saya memang mencari di Instagramnya SM LMKM Center akan ada pelatihan ekoprint Nah dari situlah saya mendapatkan ilmu gitu ya Nah karena awalnya memang sudah tertarik Terus oh ini ada peluang pasar Akhirnya terus saya pelajari gitu ya Mungkin awalnya memang agak susah ya Karena ini adalah seni Terus ini adalah teknik gitu ya Kita juga harus mengembangkan diri dengan teknik-teknik baru Seperti itu kan Akhirnya mungkin berjalan perlahan-lahan Akhirnya saya menemukan teknik baru itu Dengan dibantu dari pelatihan lanjutan dari SM LMKM Center juga gitu Jadi gak begitu aja begitu mendapat ilmu Langsung bisa dikembangkan Tapi perlu belajar lagi sih Mengembangkan diri juga Tapi berarti prosesnya cepat ya Mbak Termasuk cepat pelajarnya Termasuk cepat sih Karena kita memang ter apa ya Dibina kan Dibina Pokoknya SM LMKM Center itu gak lepas tangan lah Begitu mendapat pelatihan Kita dibiarin aja Gak ilmu yang kita dapat Dibiarin gitu aja Mereka juga tetap memantau kita Membina kita Bagaimana ini akan menjadi bisnis yang sustainable Sustainable gitu Jadi berkelanjutan lah gitu programnya Gitu Mbak Mbak Ira kan ini Renata Krak udah berjalan sejak tahun 2019 Mbak Nah seiring berjalannya waktu Sampai tahun ini tahun 2023 Tiga kan pastinya Mbak melakukan inovasi produk nih Supaya tadi bisa sustainable bisnisnya Nah Mbak boleh cerita Mbak Pengembangan produk yang Mbak kembangkan ini Ke arah mana aja nih Mbak produknya Iya Jadi awalnya saya kan ngembangin craft ya Dengan brand Renata Craft Nah sekarang saya memulai brand baru Yang bergerak dibilang fashion Yaitu Renata Eco Fashion Mbak Jadi itu fashion ramah lingkungan Yang terbuat dari bahan Eco Print ini Untuk produk-produk fashion Mungkin nantinya akan selain Eco Print Saya akan membuat kayak Shibori Atau Batik Atau perca-perca yang memang masih satu Berkaitan ya Berkaitan dengan ramah lingkungan Dengan ramah lingkungan Seperti itu Dan tentu saja pewarnaannya tetap pewarna alami ya Seperti itu Mbak Nah lalu selanjutnya saya juga Mau mengembangkan workshop nih Mbak Renata Workshop Jadi mungkin saya bisa memberikan pelatihan tentang craft Juga tentang Eco Print Mungkin saya sih berniat untuk Menyumbangkan ilmu-ilmu saya Yang bisa saya berikan gitu Ke masyarakat Jadi biar nggak hanya di saya aja Jadi mungkin semua juga bisa Untuk membuat kerajinan ini Menarik banget nih Mbak Ira Kan tadi awalnya ya Mbak Ira itu kan Tahu Eco Print dari pelatihan Terus udah mulai berbisnis Eco Print Terus sekarang mau berbagi ilmunya Mau berbagi ilmu Eco Print Supaya orang-orang yang bergerak di bidang fashion Juga tergerak hatinya untuk melakukan bisnisnya itu Dengan secara yang ramah lingkungan Supaya kan yang namanya kita hidup di bumi ini kan bareng-bareng semuanya Jadi nggak bisa bergerak sendirian Harus bareng-bareng Kalau misalnya kita mau sustainable Harus bareng-bareng juga Menggerakkan bisnis yang ramah lingkungan Nanti teman-teman bisa nih Yang tertarik sama fashion Tertarik sama Eco Print Bisa banget belajar dari Mbak Ira Iya silahkan kan Dengar-dengar Mbak juga Tadi karena udah ada tiga produk ya Tadi ada craft, eco fashion, terus juga workshop Mbak juga udah mendirikan PT nih akhirnya Iya saya mendaftarkan PT perorangan Mbak Namanya Renata Kisah Kain Nusantara Jadi kedepannya lebih enak kan bergerak bisnisnya Kalau kita mempunyai suatu badan usaha Badan hukum gitu Iya semoga lancar ya kedepannya Amin kita doakan Tambah, meningkat lagi bisnisnya Amin ya semoga lancar terus Ini udah jadi PT Semoga makin berkembang Makin bisa pengembangan produk Terus juga makin banyak customer-nya Mbak Amin Selanjutnya nih Mbak Kan Mbak udah tadi udah mendidikan PT Terus dalam berbisnis Mbak Ira mengembangkan Beberapa item produk tadi Yang didapatkan dari hasil pengembangan itu apa? Yang didapatkan dari setiap pengembangan produknya itu apa? Tentunya kan ada inovasi-inovasi baru gitu ya Jadi yang saya sesuaikan dengan target marketnya Tentunya ada kenaikan omset disitunya Kayak gitu Jadi yang awalnya hanya Ya sedikit lah sekitar Sekarang sudah mulai 300% gitu ya Peningkatan omset dari awal Wah 300% Mbak Alhamdulillah Alhamdulillah banyak banget ya 300% loh Ini jauh banget Berarti bedanya Mbak 300% itu pertumbuhan dari tahun 2019 Iya Banyak banget nih teman-teman Kalau misalnya teman-teman tertarik sama bidang eco fashion gitu Eco print ini sangat menjanjikan berarti ya Mbak? Sangat menjanjikan Tentu saja ya semua bidang usaha itu sangat menjanjikan Kak Apalagi sekarang kan kita udah lepas dari pandemi ya Jadi orang-orang yang dulunya di rumah sekarang udah berlomba-lomba mengadakan acara Berlomba-lomba keluar, berbelanja seperti itu Ini pasarnya lagi mulai bangkit gitu Dan udah rame lah menurut saya Kalau tidak dimanfaatkan peluang itu sayang banget gitu ya Tentunya kalau kita punya niat dan kita konsisten jalannya Pasti disitu ada peluang sih menurut saya Iya percaya aja ya Mbak ya percaya gitu Oke terus Mbak selanjutnya ketika Mbak Ida berproses nih Berproses bisnis dari awal sampai sekarang Apa yang membuat Mbak Ira ini mau bertahan di bisnis ini gitu Apa yang membuat Mbak termotivasi Yang membuat Mbak bilang kalau misalnya ini tuh proses yang bermakna gitu Oh gitu Iya awalnya saya kan bikin produk yang benar-benar dari hati saya ya Sesuai dengan tagline saya Made with Love Jadi awalnya tuh saya suka, saya cinta jadi saya melakukan apa yang saya suka Tentunya itu kan apa ya Ya istilahnya tidak berat karena kita suka gitu loh Nah disitu mulailah kita jadikan uang Jadi ada nilai jualnya disitu Dan tentu saja kita harus memberi nilai tambah dengan produk kita Kayak saya kan ramah lingkungan ya Jadi disitu ada tanggung jawab saya terhadap lingkungan juga Menghasilkan produk-produk yang tidak merusak lingkungan Seperti itu memanfaatkan limbah, memanfaatkan perca Atau daun-daun di sekitar gitu loh Dan saya rasa hal itu selain menambah maknanya buat perekonomian Tentu ada makna juga untuk lingkungan sekitar gitu Kak Jadi ternyata ekonomi dan lingkungan ini bisa berjalan beriringan ya Mbak Itu makna yang membuat Mbak nih Oh oke saya mau bergerak disini terus gitu ya Mbak Iya Menginstilasi sekali ya teman-teman Jadi kita tuh hidup di dunia ini selain kita mengejar ekonomi Perkembangan ekonomi kita juga harus mementingkan keberlanjutan lingkungan Iya benar juga, benar sekali Terus Mbak kan Mbak juga ikutan program-program SML UMKM Center nih Udah banyak program yang Mbak ikutin Nah manfaat apa aja sih Mbak yang Mbak dapatkan selama mengikuti program-program dari SML UMKM Center Oh banyak sekali Kak Kan saya seperti tadi saya ceritakan ya Saya tuh awalnya berbisnis juga dibina oleh SML UMKM Center yang tadinya cuman ya begitu-begitu aja bikin-bikin aja Nah sekarang berbisnis serius secara terarah memang oleh SML UMKM Center Jadi selain ilmunya yang didapat Pembinaan atau pelatihan tentang usaha ini diberikan oleh para mentor dari SML UMKM Center Seperti branding, saya membuat manajemen bisnisnya, terus pencatatan keuangannya Seperti itu memang benar-benar diarahkan Bahkan sampai saat ini pun kalau saya ada kesulitan dalam berbisnis atau ada permasalahan lah gitu Saya tidak ragu-ragu untuk menghubungi mentor Saya di klinik UMKM Center itu kan kita bisa berdiskusi tentang permasalahan kita Nanti mereka membantu mencarikan jalan keluarnya seperti itu Dan wah pokoknya enak banget deh Enggak rugi gitu loh ikut pelatihan di SML UMKM Center Oke jadi ternyata dampak dari pelatihan ini positif banget Mbak positif sekali bisa berpengaruh juga tadi ke omset yang sampai 300% itu ya Mbak Iya tentu saja Terus tadi ketika Mbak sudah dapat ilmu-ilmu itu dari para mentor Nah gimana cara Mbak mengimplementasikan atau menerapkan tadi ilmu-ilmu bisnis tadi Manajemen bisnis ke bisnis Mbak sendiri Ya dari ilmu-ilmu itu kita jalankan saja sesuai dengan arahan mereka Mbak Tentunya disesuaikan dengan keadaan kita ya Kan mereka kan memiliki ilmu yang memang sudah profesional gitu ya sudah teruji gitu Kita sebenarnya gampang sekali untuk para UMKM yang memulai bisnis atau yang memang sudah eksis gitu Kita tinggal duplikasi aja lah istilahnya kita lakukan apa yang mereka sarankan seperti itu tentunya itu pasti bermanfaat sih Contohnya kalau di promosi gitu gimana Mbak? Kalau branding ya kayak kita branding di medsos kayak di FB tentang penjualannya promosi kan setiap hari kita posting seperti itu Pasti itu kan akan berdampak gitu loh Mbak Orang akan lebih tahu tentang produk kita terus penjualan juga bisa dari medsos itu gitu loh penjualan akan bertambah gitu loh Dari medsos itu salah satu ilmu yang diberikan dari SMLM Seperti itu Kalau dari klinik UMKM sendiri Mbak waktu itu dapat saran apa aja tunggu dari mentor-mentor kita? Banyak sih kalau dari klinik-klinik itu kan diadakan setelah pelatihan ya Setelah kita istilahnya mendapatkan teori di pelatihan itu Dan kita sudah terjun langsung apa aja permasalahan yang kita dapat di dalam perjalanan usahanya Itu pribadi ya maksudnya setiap orang pasti punya permasalahan yang berbeda-beda Kalau saya sih pernah bertanya tentang logo Kan saya kan akhirnya ada beberapa brand gitu ya Akhirnya saya gimana nih sarannya Saya punya kategori produk yang berbeda lagi Menurut Bapak atau Ibu Sebaiknya gimana Oh mereka memberi saran Logo antara Renata Craft, Renata Acco Fashion dan Workshop itu harus memiliki satu Apa sih? Satu Benang merah gitu ya Karena logo Renata Craft kan waktu itu sudah dikenal orang lah istilahnya Biar tidak, wah ini punya siapa ya Seperti itu contohnya Lalu tentang pemasaran Karena mungkin dulu hanya di sosmed atau di kalangan tertentu Saya mau ini yang lebih luas nih sarannya apa Bapak Ibu saya mau ikut kurasi ke sini Seperti itu Itu salah dua yang saya tanyakan Masih banyak lagi sih Jadi memang tadi saran-saran dari mentor nih setelah Mbak jalankan tuh ternyata dapatnya positif juga ya Mbak untuk Renata Craft sendiri Ya dapatnya positif dan tentunya pasti ada aja permasalahan Bukan permasalahan ya kalau permasalahan kan kayaknya negatif ya ininya ya apa ya Tantangan lah Tantangan lah Tantangan yang kita dapat di saat kita terjun langsung berbisnisnya Nah itu di klinik UMKM Center itu kita bisa bebas bertanya Kita bisa bebas apa kita janjian gitu lah kita akan dibimbing disitu Ini tadi berkaitan juga sama tantangan tadi Kan dulu tuh pas lagi pandemi ya semua bisnis tuh offsetnya turun gitu tantangan terbesarnya tuh susah memasangkan produk Nah setelah pandemi berakhir nih Mbak sekarang tantangan yang Mbak hadapi ini apa? Kalau saya mungkin agak berbeda ya Kak karena saya kan tahun 2019 itu baru memulai bisnis setahun kemudian langsung pandemi Saya malahan omsetnya naik terus saya tidak pernah merasakan omset Iya karena kan dari nol istilahnya sedikit-sedikit-sedikit langsung jebret gitu lah istilahnya ya Jadi memang karena saya di kerajinan kain saya mencari apa sih yang cocok gitu jaman pandemi Jadi saya omset meningkat itu dari pembuatan masker kain Kak Saat itu kan dibutuhkan banget ya Jadi itu sampai saya kirim ke luar kota untuk donasi-donasi gitu Saya mendapat orderan cukup banyak dari company kayak gitu Jadi memang sih awalnya memang sudah naik gitu loh Dan itu juga saya mulai bergabung dengan Sudah bergabung dengan SML WemkM Center sih Kak Nah lalu setelah lepas pandemi sekarang saya malah melihat peluang yang besar ya Karena tadi kan saya bilang kan orang dari rumah tiba-tiba berkegiatan di luar Banyak sekali bazar-bazar pameran yang dalam waktu bersamaan gitu loh tahun ini berg gitu Tantangannya kita tuh harus bisa melihat peluang itu Tentunya dengan produksi yang cukup besar gitu loh Nah itu kita harus mengejar produksi itu yang cukup besar sih Karena memang Eco Fashion ini prosesnya agak lama ya Kak Iya benar Jadi ketika demandnya tinggi itu tantangan tersendiri juga pastinya ya Iya benar banget karena kita kan sudah satu kain aja bikin 14 hari proses sampai jadi Belum lagi untuk dibikin baju atau celana itu ada prosesnya lagi Ada penjahitan lagi Jadi untuk satu produk aja ininya lama Jadi kalau demandnya tinggi atau perlu cepat Nah itu perlu disiasat tinggi sih gimana ininya Oke Mbak Ira, menurut Mbak Ira nih harapan Mbak Ira apa untuk Renata Craft ke depannya? Harapan saya sih semakin tinggi lagi, semakin berkembang lagi bisnis saya Maupun baik Renata Craft maupun Renata Eco Fashion Jadi saya inginnya saya bisa mandiri dan bisa memberikan perekonomian, menambah perekonomian rumah tangga saya gitu loh Jadi ini nantinya juga dapat seperti gini loh Kak Saya pengennya saya punya karyawan yang dapat membantu gitu loh Jadi selain perekonomian saya juga mungkin saya dapat membantu masyarakat luas gitu Dengan bisnis saya ini dengan menjadi karyawan di bisnis saya seperti itu Juga nantinya kalau saya bisa mengembangkan workshop saya Jadi saya bisa memberikan ilmu-ilmu yang saya punya untuk masyarakat sekitar juga Amin, semoga nih apa yang Mbak harapkan bisa tercapai Jadi Renata Craft ini selain sebagai fashion yang ramah lingkungan juga bisa bermanfaat Bisa memberdayakan orang-orang di sekitarnya juga ya Melalui baik itu melalui pelatihan ataupun nanti bisa menyerap tenaga kerja juga Amin ya Mbak Amin Amin, kita doakan ya teman-teman semua Terus Mbak, menurut Mbak Ira bagaimana sih Mbak perempuan itu Mbak Ira perempuannya, kita perempuan Bagaimana perempuan itu bisa berdaya, bisa turut serta dalam kontribusi dalam perekonomian Menurut Mbak Ira gimana caranya perempuan itu bisa berdaya secara ekonomi Iya, buat perempuan ya walaupun kita ibu rumah tangga Kita bisa loh membantu dalam perekonomian juga Kita bisa loh punya, kita memang punya modal loh Contohnya ibu-ibu kan pasti punya kemampuan memasak atau punya hobi yang lain Jadi mungkin di sela-sela pekerjaan rumah tangga, di sela-sela antara jemput anak Itu kan kita bisa memanfaatkan waktu luang kita Dan itu bisa gitu loh Sebenarnya kita memanfaatkan waktu luang itu untuk menghasilkan karya-karya Dan kalau karya-karya itu dikembangkan dengan teknik yang bagus Dibimbing, mencari komunitas yang sesuai dengan bisnis kita, dengan hati kita Tentu itu bisa menjadi suatu usaha Mulailah dari usaha kecil ya Yang nanti kemudian akan membesar gitu loh Yang pasti kita memanfaatkan modal kemampuan kita Mencari komunitas, mencari bimbingan yang tepat Dan tentunya mencari pasar yang pas dengan hasil karya kita Seperti itu Setiap ibu rumah tangga pasti mampu menurut saya Pasti bisa ya Mbak Mbak Ira aja bisa pasti Ibu-ibu rumah tangga yang hari ini menyimak kita juga bisa ya Mbak Terus Mbak nih terakhir sekali kan Mbak Ira nih Dari awal udah bareng-bareng sama SMLUMKM Center Harapan apa yang Mbak Ira ingin capai bersama dengan SMLUMKM Center ke depannya nih Mbak? Jadi SMLUMKM Center itu kan programnya bagus-bagus sekali ya Harapannya ya kita maju bersama gitu ya Selain bisnis saya, bisnis teman-teman binaan di SMLUMKM Center Terus akan maju semakin meluas ke seluruh Nusantara Semakin mendunia insya Allah Tentunya SMLUMKM Center ini kan pemasarannya itu sekarang sudah luas ya Menjangkau seluruh Nusantara ya Dan kita bersama-sama membawa nama SMLUMKM Center untuk semakin maju berkembang Iya amin Semoga ke depannya Mbak Ira, Baik Renata, Kraf, teman-teman binaan di SMLUMKM Center Dan SMLUMKM Center sendiri bisa semakin maju, semakin bertumbuh Sehingga bisa berdampak positif untuk perekonomian Indonesia ya Mbak? Iya benar Amin Baik kalau begitu Mbak Ira terima kasih banyak hari ini udah mau cerita-cerita sama kita Kita semua terinspirasi sekali sama cerita-ceritanya Mbak Ira nih Pengalaman Mbak Ira dari awal sampai ada di titik ini sangat menginspirasi Semoga sukses terus ya Mbak ke depannya Amin, sama-sama Kak Billy semoga sukses juga Amin, amin Baik kalau gitu kita akhiri sesi-sesi podcast hari ini Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya